Halo, jumpa kembali di Ban Pekas dan Kerajinan sore hari ini, moga-moga teman-teman selalu sehat dan bisa menjaga kesehatannya biar terhindar dari semua penyakit Nah, untuk video sore hari ini, saya akan membelah ban radial khusus untuk pipiannya dengan berbagai macam jenis pisau Jadi, ada di sini dua cutter, cutter besar, cutter kecil, lalu pisau cuak baja, dan yang terakhir saya akan gunakan arit Nah, yang pertama saya gunakan dulu pisau baja Ini pisaunya bentuknya lancip, seperti pemes atau pelati Nah, ini saya praktekan untuk membelah bagian pipian ban radial Karena biasanya untuk teman-teman pemula yang mau membuat kerajinan dari ban kawat atau ban radial Kadang-kadang masih bingung mau pakai pisau, pakai arit, atau pakai cutter Cutter pun ada yang cutter ukuran besar atau ukuran yang kecil Nah, ini saya gunakan pisau baja Setelah saya asah sampai runcing, tajam Ini teknik pembelahannya ya Cuma begini saja Sama dengan pembelahan cutter yang dulu-dulu saya pernah belah di video-video sebelumnya Nah, yang ini saya gunakan pakai arit atau parang Ini caranya ya kurang lebih seperti ini Tinggal ditarik saja aritnya Nanti teman-teman yang mau bikin arit ya menyesuaikan saja Bentuknya atau lekukannya Kalau bisa ya bahannya yang benar-benar murni dari baja Anik pemotongannya Kalau arit ini memang agak berat di pegangannya Tapi ya ada kelebihannya Misalnya untuk membelah ban yang agak keras atau besar Biasanya lebih bertenaga Nah, yang ketiga saya gunakan cutter ukuran besar Atau cutter yang biasanya teman-teman gunakan Di cutter ini kelebihannya ya Biasanya nggak terlalu sering patah Karena kalau teman-teman pemula ini Biasanya belum bisa kira-kira kalau pakai cutter yang kecil Jadi kalau sering patah ya gunakan dulu cutter yang besar Nah, yang terakhir saya gunakan cutter kecil Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman Paling enak pakai yang mana Kalau saya sih untuk membelah ban radial pipiannya Itu saya paling enak menggunakan cutter yang kecil Di samping lincah Terus lebih tajam Harganya pun lebih murah Tapi ya sebenarnya sih Semua jenis alat untuk membelah ban Itu ada kekurangan dan kelebihannya Tinggal nanti teman-teman paskan saja Dengan tekniknya teman-teman Atau pasnya pakai yang mana Misalnya cutter itu biasanya kekurangannya Kalau yang belum ahli sering patah Terus Nggak bisa di asah secara Secara ketajamannya seperti semula Jadi biasanya kalau sudah kena batu Atau kena kawat Saya kadang-kadang ya dibuang saja Atau dipotong bagian atasnya Biar tajam lagi Tapi kalau pisau atau arit Biasanya bisa di asah lagi Untuk kekurangannya Kalau arit sama pisau Kalau saya ini kurang begitu tajam Jadi ketajamannya tetap tajam cutter Nah ini kalau untuk mengupas ban Saya memang yang paling enak ya pakai cutter Tapi cutter yang ukuran besar Jadi teman-teman bisa lihat saja Teknik pengupasan ban di video-video saya sebelumnya Kalau di video ini memang saya khususkan Untuk teman-teman melihat atau mengetahui Alat-alat pisau yang untuk memotong pipian ban Karena ini kadang-kadang masih bingung teman-teman Nah untuk pisau cutter yang kecil Itu kekurangannya Biasanya ya sering patah Jadi kalau yang belum ahli Apalagi teman-teman pemula Biasanya patah Nah selain Tadi yang saya sudah sebutkan Alat-alatnya Saya menggunakan empat alat biasanya Tapi yang saya paling sering ya Untuk membelah adalah pisau kecil Atau cutter kecil Nah ini teknik pembalikannya Kalau sudah terbelah Bagian pipiannya Biasanya tinggal dibalik Untuk teknik pembalikannya sendiri Saya menggunakan dua cara Karena kedua-duanya Saya menggunakan cara yang manual Atau menggunakan kekuatan aja Ini adalah kekuatan badan Tangan dan kaki Jadi cara yang pertama adalah Cara yang memakai cara duduk Seperti ini Ya tinggal duduk Terus banyak dibalik-balik saja Terus yang kedua Biasanya cara berdiri Jadi kalau cara duduk itu Biasanya lebih Tidak memakan tenaga Tapi kalau yang pemula Biasanya sih karena skill Membalik secara duduk Belum begitu ahli Pengennya menggunakan cara berdiri Jadi banyak menggunakan power Ya kedua cara itu Semuanya benar Atau bisa dipraktekan Nanti yang Nah ini cara berdirinya Nanti yang kira-kira teman-teman Pas aja dengan cara yang mana Kalau senang dengan cara berdiri Atau lebih cepat Ya Dengan cara berdiri aja Kalau yang Suka dengan teknik duduk Karena Senang menggunakan skillnya Ya dengan teknik duduk aja Jadi kedua cara ini Semuanya Bisa dipraktekan dengan Benar atau semuanya Benar lah Pokoknya enggak ada yang salah Nah untuk membalik Ban radial Biasanya yang paling utama Adalah kunci di pinggirnya Jadi kalau Hnya sudah terbalik Nanti ya sudah Enak lah tinggal Mendang bagian sebelahnya Sudah Terbalik Ini memang sangat singkat Perjelasannya Nanti yang belum begitu paham ya Tanya-tanya saja Di channel bawah ini Nah ini sudah Dibelah Yang terakhir Akan saya Praktekan Cara Membuat Motif-motifnya Atau gunungannya Yang lebih cepat Lebih simpel Nah Enaknya menggunakan apa Kalau saya Enaknya menggunakan Cutter yang kecil Kalau teman-teman Nanti bisa Saja menggunakan Yang kecil Atau menggunakan Pisau Atau menggunakan Cutter yang besar Tinggal dilihat aja Nanti videonya Dikira-kira Kira-kira Mana yang teman-teman Sukai Atau Kira-kira yang Lebih mudah Tapi kalau Menggunakan Arit Kayaknya Agak susah Jadi untuk Membuat Motifnya Paling ya Kalau tidak Pisau besar Eh kalau tidak Pisau Ya cutter kecil Atau cutter besar Nah ini contoh Menggunakan Cutter besarnya Dari luar Juga bisa Nanti Ditarik Dari dalam Juga bisa Jadi Pegangan Cutternya ini Ada dua Teknik pegangan Teman-teman Pertama Teknik Tarikan Jadi Kayak Menarik lah Katerinya Nah kalau yang ini Teknik dorongan Jadi katerinya Kayak Mendorong keluar Karena memang Ada bagian-bagian Atau posisi Yang Mengharuskan Dengan teknik Dorongan Dan dengan teknik Tarikan Nanti teman-teman Bisa praktekan saja Yang penting Harus Benar-benar Waspada Harus Benar-benar Konsentrasi Agar Mengenai Bagian tubuh Tapi sih Sebenarnya Kalau sudah Profesional Ya harus Konsentrasi Dengan semua Alat Jadi Kerajinan kan Alatnya Kadang bukan Cuma Cutter Ada Palu Ada Obeng Ada Segala macam Alat Biasanya Semuanya Harus Hati-hati Harus Konsentrasi Kalau bisa Benar-benar Jangan Pernah Menyepelkan Alat Pokoknya Waspada Terus Dengan Alat Kalau sudah Ditaruh Lagi Di tempatnya Yang Semula Nanti Kalau Kira-kira Alatnya Berbahaya Ya Ditutup Alatnya Karena Biasanya Yang Di rumah Kan Bukan Cuma Kita Saja Yang Tahu Posisinya Ada Anggota Keluarga Juga Nah Mungkin Seperti Itu Dulu Teknik Teknik Pembelahan Atau Pembuatan Motif Dengan Menggunakan Berbagai Macam Alat Pisau Nanti Teman-teman Bisa Pilih Saja Kira-kira Yang Mana Yang Lebih Pat Yang Lebih Cocok Teman-teman Gunakan Untuk Membuat Kerajinan Karena Memilih Alat Potong Atau Alat Iris Ini Sangat Penting Disamping Lebih Cepat Proses Pengguna Kalau Pas Dengan Alat Juga Bisa Lebih Rapi Nah Mungkin Begitu Dulu Teman-teman Video Sore Hari Ini Nanti Disambung Lagi Dengan Video-video Yang Lebih Keren Sampai Ketemu Lagi Besok Sore Salam Kerajinan Terima Terima Not Har Sampai Lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton